Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi di channel Nofil Naldi Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial Yaitu mengenai Code Editor Verse 4 Kita akan coba bagaimana caranya Create Read Update Delete pada Code Editor 4 Tapi menggunakan Ajax jQuery Full Ajax jQuery Serta nanti kita gunakan notifikasinya Menggunakan Suite Alert 2 Kemudian nanti Untuk nampilin datanya Kita akan coba menggunakan data table server site Namun untuk video ini saya masih menggunakan Data table client site Silahkan teman-teman download Code Editor Verse 4 yang terbaru Sekarang yang 4.0.3 Disini sudah saya ekstrak Di desktop Jadi teman-teman tidak perlu Letakkan di Zampi HDDoc CE4 ini dia berjalan Pada SparkServe sendiri Dia akan membuat port sendiri Yaitu 8080 Tapi tetap kita menggunakan Service Apache dan MySQL Silahkan teman-teman Ekstrak Ini disini saya buat Foldernya latihan CI4 Silahkan open with code Nanti template ini kita gunakan Template yang sudah ada Saya kasih waktu tutorial Code Editor Versi 3 Mengenai data table server site Atau tidak Nanti teman-teman bisa Download template ini Pada link deskripsi Yang sudah sediakan Pada video ini Baik kita langsung saja Silahkan buka Open Visual Studio Code nya Jadi kita jalankan terlebih dahulu Teman-teman bisa menggunakan Terminal pada Visual Studio Code nya Dengan membutuhkan PHP SparkServe Otomatis dia akan menjalankan Port 8080 Tinggal klik saja ini Atau copy saja Saya menggunakan Google Chrome Ini pastikan dulu jalan Kemudian angka selanjutnya Disini Masih dalam bentuk production Jadi teman-teman bisa Untuk Ngoding gitu ya Angka bagusnya Dirubah dalam bentuk Development Caranya adalah Silahkan Ini jangan di close ya Tapi di Apa namanya Ditutup dulu Di hide dulu gitu ya Silahkan cari File environment Silahkan di rename dulu Di rename Tambahkan Titik di depannya Kemudian Disini Hilangkan Tandak race Production Diganti dengan Development Sudah Kita refresh dulu Sudah ya Sudah dalam bentuk Development Selanjutnya Kita konfigurasi Pada file config Kita lihat dulu File config Di bagian App.php Kita terlebih dahulu Hilangkan Index.php Hilangkan Index.php Kemudian Tambahkan File Htaccess Di luar Klik kanan Kemudian New file Htaccess Scriptnya Teman-teman bisa Buka Di koiniterempat Di bagian Dokumentasinya Cari aja Di koiniterempat Di bagian Dokumentasinya Online Kemudian ketikan Htaccess Selanjutnya Ambil koiniterempat Di urls Paling bawah Kita scroll Kita copy Ini Kita pastikan Di htaccess Sudah Ya Jadi Dia akan jalan Seperti ini Home Gitu ya Jadi koinitere Ketika jalankan Dia akan Roads Pada Home ya Home Ini ya Jadi ketika Ada Pemanggilan Roads Dengan method Get Dia akan Terlebih dahulu Menjalankan Control home Fungsi index Baik Kita coba Integrasi template Yang ini Misalkan Teman-teman Sudah download Gitu ya Kemudian silahkan Buka filenya Itu di bagian Admin Horizontal Di bagian Assetsnya Kita copy Kita pastikan Pada Latihan kita Letakin Di folder Public Biasanya Di koiniterempat Tiga Itu Posisinya Di luar Sejajar dengan Folder application Sistem Namun Di koiniterempat Ini Itu Berbeda Sekali Di file File.js Dan Apapun Semacamnya Image Dan sebagainya Itu Letakin Di folder Public Silahkan Ditunggu Ya Jika sudah Silahkan Ini Ambil Yang page Blank Pack Supaya sederhana Saja Kemudian Control U Kita copy Di semuanya Silahkan Di copy Kemudian Di view Kita Buat dulu Ya Klik kanan Ini folder Misalnya Ini Layout Layout Kemudian Di dalam Filenya Di dalam Foldenya Kita buat Misalnya Anggap saja Mine .php Gitu ya Kita pastikan Di semuanya Disini Sudah Selanjutnya Kita harus Mengganti Di bagian Href Dan Source Pada Tagscript Dan Semuanya Yang ada Termasuk Image Caranya Gini Teman-teman Bisa Copy Ini Bagian Assets Copy Kemudian Tekan Control H Replace Di bagian Replace Kita ketikan Gini Base URL Base Underskos URL Kemudian Di luarnya Tambahin Slice Gitu ya Kemudian Replace Semuanya Nah Jadi Seperti ini Oh maaf Ada yang kurang Assets Saya back Lagi Tambahin Assets Replace Semua Sudah Ada yang kurang Maaf Satu lagi Slice Kita Replace Oke Sip Sudah Kita Jalankan Caranya Gini Terlebih Dahulu Kalau Pengen Jalankan Mainnya Atau File View Kita Terlebih Dahulu Buat File Controller Baru Buat Controler Baru Itu Gampang Sekali Ini Misalnya Kita Contohin Misalnya Layout L nya Besar Wajib Ya .php Yang Home nya Kita Samain Aja Itu Kita Copy Pasti Dia Kalau Kita Buat Controller Baru Itu Kita Harus Tambahin Namespace App Controller Ya Dia Akan Mengarah Skrip Folder App Dan Controler Gitu Ya Kemudian Class Class nya Kita Ganti Dengan Layout Sudah Return View Kita Arahkan Ke Folder Layout Mine Sudah Kita Tes Apakah Jalan Gitu Kita Arahkan Ke Controller Layout Sudah Jalan Dia Kita Sudah Berhasil Mengintegrasikan Template Ini Pada CI4 Namun Kita Coba Buat Konten Dinamis Ya Berganti Ganti Sesuai Dengan Menu Yang Kita Klik Di CI4 Sangat Berbeda Sekali Dengan CI3 Terlebih Dahulu Teman Teman Bisa Dihapus Yang Gak Penting Bagai Language Dan Notification Kita Buka Main PHP Kita Cari Di Bawah Di Bagian Language Di Bagian Li Teman Teman Bisa Arahkan Ke Kiri Disini Itu Collapse Kalau Gak Salah Collapse Namanya Ini Kita Hapus Notifikasi Kita Hapus Juga Simpan Reference Lagi Nanti Akan Kita Gunakan To Login Disini Ini Gak Usah Dihapus Dulu Nanti Insyaallah Akan Berkelanjutan Teman Teman Bisa Edit Ini Bagian Footer Dan Bagian Headernya Ini Gak Salah Dalam Bentuk Image Gak Salah Teman Bisa Cari Disini Ya Kalau Gak Tau Silahkan Komentar Video Ini Baik Kita Langsung Saja Kemudian Menunya Kita Hapus Di Bagian Menu Nah Disini Menu Yang Gak Penting Kita Hapus Saja Anggap Dashboard Kita Ganti Dengan Beranda Kita Ganti Dengan Beranda Hapus Sampai Kebawah Oke Kemudian Ini Kita Ganti Aja Latihan Oke Kemudian Di Menu Ah Disini Nanti Yang Udah Saya Bilang Tadi Nanti Video Ini Akan Berkelanjutan Mengenai Login Nanti Menunya Akan Kita Apa Namanya Menunya Akan Berkerti Ganti Sesuai Dengan Login Atau Akses Yang Diberikan Gitu Ya Kepada User Jadi Ini Saya Akan Membuat Sebuah View Layout Dengan Method Yang Namanya Render Section Jadi Di C4 Ini Ada Namanya Method String This Render Section Harus Camel Cache Disini Saya Buat Misalnya Menu Render Section Teman Teman Boleh Dibaca Disini Di Bagian View Layout Ada Disini Bagian User Guiden Ini Bisa Kita Lihat Di View Layout Ada Caranya Teman Teman Bisa Baca Semuanya Ada Lengkap Disini Jadi Kita Buat Render Section Ada Method Jadi Saya Buat Menu Disini Kemudian Di Bagian Row Atau Container Fluid Di Kebetulan Pada Bagian Judul Dan Isinya Nanti Jadi Yang Berkannya Kita Ganti Kita Hapus Aja Di Bagian Oh Salah Di Bagian Ini Nah Ini Tuh Ops Bagian Sini Tuh Jadi Ini Kita Kasih Judul Enggak Ini Kita Hapus Aja Pack Detail Box Oke Kita Ganti Dengan String Dis Render Section Itu Kita Buat Isi Nah Nanti Ada Dua Menu Menu Dan Isi Sudah Kalau Kita Jalankan Kita Refresh Itu Dihilang Kita Akan Tambahkan Ya Silahkan Di bagian Layout Nah Disini Kita Akan Ganti Ini Ada Menu Ada Isinya Misalnya Isi Beranda Anggap Saja Ini Beranda Anggap Saja Seperti Itu Jadi Disini Saya Buat Layout Bukan main Lagi Tapi Beranda Nah Bagian Berandanya Disini Silahkan Teman Teman Di Layout Tambahkan Your File Beranda .php Shape Disini Isinya Adalah Jadi Tadi Kita Buat Section Jadi Pada Bagian Main Tadi Ada Rendex Session Menu Dan Isi Jadi Berandanya Nanti Kita Buat Maaf Eho Kita Gunakan Metode Yang Namanya Section Section Apa Tadi Section Isi Kemudian Kita Tutup Dengan End Section String This End Section Sudah Anggap Saya Gini Kita Misalkan Ini Ada Tulis Menu Kita Kita Tiru Kita Tiru Yang Starter Starter Nah Disini Ini kita Copy Sudah Kita Copy Dulu Di bagian Session Isinya Break Starter Starter Nya Kita Ganti Dengan Selamat Datang Sudah Kita Jalankan Terima kasih Error Ya Karena Belum ada Extend Kita Kasih Extend Kita Gunakan Method Extend Extend Tanpa S Arahkan Key Layout Mine Ya Kita Refresh Tuh Ops Kenapa Menunya Nggak ada Karena Kita Belum Buat File Menu Jadi Tambahkan Dulu File Menu Di bagian Layout Menu dot PHP Ya Karena Disini Di bagian Section Mainnya Kita Buat Seksi Menu Maka Sama Caranya Ini Ini Saya Copy Dia Kita Panggil Seksi Menu Kemudian Kita Tutup Session String This And Section Sudah Menunya Kita Ambil Dari Template Kita Ambil Dari Template Contohnya Saja Yang Kita Ambil Yang Ini Aja Yang Das Bo Kita Copy Lakan Disini Sudah Kemudian Jangan Lupa Kasih Extend Untuk Layout Mine Nya Kita Lepang Di Atas Sudah Kita Jalankan Oh Masih Error Kenapa Ini Di Bagian Beranda Oh Karena Beranda Layout Beranda Disini Kita Panggil Yang Namanya Layout Menu Sudah Kita Extend Kita Baik Baik Teman Di Bagian Dashboard Kita Ubah Menunya Kita Arahkan Harif Oke Ini Aja Site URL Ke Bagian Layout Index Layout Index Ke Controller Layout Fungsi Index Gitu Ya Ini Beranda Kita Refresh Kita Kemudian Isinya Kita Tambahkan Pake Card Ya Pake Card Disini Teman Teman Tambahin Beranda Kita Buat Di Bawah Div Call SM 12 Disini Kita Gunain Yang Namanya Oh Maaf Kurang Nih Strip Strip Sudah Oke Kita Gunain Card Kita Cari Disini Di Bagian K Kita Scroll Ke Bawah Kita Gunakan Yang Fitur Ini Klik Kanan Inspeksi Saja Kemudian Ambil Yang Card Disini Klik Kanan Edit HTML Ctrl A Ctrl C Ya Kita Pastiin Disini Sudah Disini Misalnya Halo Gitu Ya Kemudian Special Tatal Kita Tetap Ya Kita Biar In Aja Disini Kemudian Href Nya Hapus Kita Gunakan Alert Misalnya Alert Info Ini Latihan Saya Membuat Code Di C4 Full Ajax Stricary Anggap Saya Seperti Itu Ya Kita Refresh Jalankan Sudah Baik Kita Buat Menu Disini Mahasiswa Menu Mahasiswa Bagian Menu Tambah Menu Satu Lagi Teman Teman Bisa Tambah Menu Disini Define Menu Kita Buat Ini Mahasiswa Untuk Apa Icon Sementara Tidak Kita Gunain Atau Teman Tidak Bisa Menggunain Phone Awe Awe Som Atau Icon Dari Bootstrap Nanti Kita Arahkan Ke Controller Mahasiswa Ke Fungsi Index Gitu Ya Untuk Video Ini Kita Coba Dulu Menampilkan Data Sudah Disini Terlebih Dahulu Kita Konfigurasi Config nya Di bagian Database Silahkan Teman Teman Bisternam Nyarut Disini Saya Udah Buat Database Database Latihan Data Table Yang Saya Buat Waktu Di CI3 Latihan Data Table Saya Udah Buat Table Mahasiswa Disini Itu Kalau teman Teman Bisa Lihat Description Dari Tablenya Primary Nya Adalah Nomor PP Oke Disini Saya Menggunakan SQL Enterprise 64 Silahkan Teman Teman Cari Aja Di Google Sudah Kita Refresh Kita Simpan Kemudian Kita Buat Controller Controller Baru Controller Baru Yang Namanya Mahasiswa .php Ini Samain Aja Kita Copy Disini Kita Arahkan Ke Kelas Mahasiswa Fungsinya Kita Arahkan Ke Tampil Atam Mahasiswa Oke Disini Kita Sudah Menggunakan Database Maka Kita Akan Menggunakan Yang Namanya Model Maka Dari Itu Kita Panggil Use App Models Model Mahasiswa Kita Akan Cari Ini Folder App Folder Model Dan File Model Mahasiswa Maka Dari Itu Kita Buat Model Nya Itu Model Mahasiswa .php Ketikkan Perintahnya Kelas Model Mahasiswa Extent Model Oke Otomatis Kalau di Visual Studio Code Sayam Akan Mengarahkan Ke Use Code Enditor Model Jangan lupa Tambahin Namespace App Code Igniter Code Igniter Oke Sudah Disini Saya Menggunakan Kalau saya Baca Di Dokumentasinya Ada Namanya Modeling Data Kemudian Di bagian Using Cognitor Model Kita Akan Coba Membuat Model Sendiri Tanpa Menggunakan Query Builder Yang Ada Pada CI Jadi Kebetulan CI4 Sudah Lumayan Praktis Lebih Cepat Jadi Teman Teman Bisa Copy Di Sini Ya Kemudian Pastikan Protected Table Kita Buat Property Sebuah Variable Table Itu Table Nya Mahasiswa Kebetulan Premier Key Default Nya Adalah ID Ya Default Nya Adalah ID Teman Teman Bisa Cari Disini Di bagian Sistem Kemudian Cari Yang Namanya Model Sistem Bagian Config Disini Model PHP Ada Konfigurasi Disini Silahkan Teman Bahasa Aja Oke Jadi Biasanya Kalau saya Kayak Ini Disini Nomor BP Untuk Tentap Array Lalu Field Nya Ini Saya Hapus Saja Ini Saya Hapus Saja Kemudian Di bawah Kita Hapus Juga Ini Dah Allow Field Ini Artinya Field Field Yang Wajib Terisi Dalam Sebuah Table Nah Misalkan Nomor BP Kemudian Nama Atau Teman Teman Buat Tidak Apa Masalah Kita Gunakan Validasi Menggunakan Dari Library Yang Ada Di C4 Ini Dah Enggak Saya Ini Ini Table Masiswa Primary Nomor BP Baik Di Counter Masiswa Tab Back Disini Kita Buat Sebuah Parable Array Data Oh Oh Terlebih Dahulu Kita Apa Namanya Buat Solo Parable Mas Kita Buat New Kemudian Panggil Model Mahasiswa Model Mahasiswa Sudah Kemudian Disini Kita Buat Tampil Data Parable Mas Kita Panggil Menggunakan Namanya Method Find All Find All Ini Sebuah Method Yang Sudah Disediain Sama Koine Term 4 Atau Sama Dengan Query Biasanya Select Bintang From Nama Table Model Mahasiswa Sudah Oh Ini Kenapa Error Oke Model Mahasiswa Nah Disini Bukan App Models Maaf App Models Kemudian Nah Sudah Oke Kita Coba Dulu Jalan Atau Enggak Ya Jadi Gini Kalau Di C4 Itu Ada Namanya Fungsi D Atau Sama Dengan Fardam Kemudian Arahin 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 Copy Kayak Gini Arahin Sudah Kita Back Disini Arahin Kontrol Mahasiswa Fungsi Index Panggil Arahin 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 Dua Data Sudah Ya Ini Contensnya Ini Dalam Bentuk Tablenya Baik Kita Hapus 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 Arahin Ke Folder Mahasiswa Nama View Tampil Data Data Sudah Disini Kita Panggil Parable Datanya Kemudian Kita Buat View Disini Klik Kanan New File Mahasiswa Folder Kemudian View Tampil Data .php Sudah Kita Tiru Aja Yang Di Bagian Mana Beranda Tadi Disini Saya Kopi Aja Sampai Season Isi Atau Saya Kopi Semuanya Isinya Kita Ganti Jangan Judul Itu Data Mahasiswa Kemudian Disini Kita Hapus Dulu Disini Kita Gunakan Tabel 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 Kelas Tabel SM Tabel Striped Saya Kasih Atribut ID Untuk Memanggil Untuk Saya Gunain Data Tabel Clanside Plugin Data Tabel Clanside Sini Data Mahasiswa Kemudian Saya Kasih T-head Column Seperti Biasa Nomor Ato No Nomor BP Sudah Nomor Seperti ini Buat Column Kemudian Kita Kasih T-Body Di bagian T-Body Kita Gunakan Tag PHP Seperti ini Nomor 4-H 4-H Itu Mengarah Ini Tampil Data Parabel Tampil Data As Row Kemudian In 4-H Oops Sudah Oh iya Satu lagi Untuk Nomor Tambahin String Nomor Plus Plus Oke Tambahin Row TR TD Itu Biasa String Nomor Dan Seterusnya Kemudian Disini Nama Field Nomor BP Kemudian Nama Tekan Control Bukan Control Shift Alt Bawah Untuk Meng-copy Tempat TMP Lahir Disini TG Lahir Disini Jankel Disini Untuk Aksi Button Nah Nanti Ini Oke Kita Refresh Jalanin Sudah Ambil Datanya Nah Kita Gunakan Data Tablet Server Site Ini Gampang Sekali Teman-teman Silahkan Cari Di Templatenya Itu Ada Komponen Yang Namanya Tablet Data Tablet Ya Tekan Control Kita Copy Ini Kita Copy Saja Kemudian Kita Letak Di Atas Di Bagian Sini Di View Tampil Data Kemudian Di Bagian Script Bawahnya Ini Kita Copy Juga Yang Script Pastikan Disini Sudah Cara Yang Sama Kita Copy Dulu Control H Disini Kita Arahkan Kayak Gini Itu ya Kita Rubah Semuanya Sip Kemudian Di Bawah Tambahin Script Oke Script Kita Jalankan JQuery Oh Ya Tadi JQuery Belum Kita Letak Di Hate Silahkan Buka Main PHP JQuery Meet .js Kita Pindahin Di Bagian Atau Di Dalam Tuck Hate Supaya JQuery Bisa Digunakan Oleh View Yang Lainnya Sudah Disini Kita Cari Attribute ID Yang Data Mahasiswa Kita Aktifkan Kita Jalankan Data Tablenya Ini Masih Client Side Sudah Kita Refresh Oke Siap Di Jalan Sudah Teman Teman Mungkin Sampai Disini Dulu Untuk Selanjutnya Kita Coba Insert Data Update Dan Delete Menggunakan Ajax JQuery Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Subscribe Share Juga Dan Juga Komentar Video Ini Mohon Kritik Tansarannya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax